Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel memasak Tania Kitchen Di video kali ini Aku mau berbagi resep Coklat kerikil Arab Yang enak banget Bentuknya lucu dan unik Dijamin anak-anak Pasti suka ya Dan cocok sekali Untuk isian toples saat lebaran nanti Oke langsung aja Kita ke cara pembuatannya Pertama siapkan tepung tapioca 125 gram Kemudian sangrai Sampai si tepung tapioca Ini ringan ya teman-teman Nah kalau sudah dirasa ringan Kayak begini Ini tentunya sudah matang ya Boleh diangkat dari kompornya Kemudian lanjut Disini sudah aku siapkan Oreo Tapi aku disini menggunakan Goreoreo ya Supaya lebih ekonomis Untuk satu bungkusnya ini Cuma 500 rupiah Dan isinya 2 keping kayak gini ya Lalu aku mau pisahkan Krim yang di tengahnya ini ya Untuk krimnya ini nanti Aku mau tambahkan Ke coklatnya nanti ya Disini aku menggunakan Tiga bungkus Goryoryo Oke ini sudah selesai ya Misain krim dan biskuitnya Kemudian untuk biskuitnya ini Aku mau masukkan Kedalam plastik kayak gini Ini nanti akan aku haluskan ya Dengan cara ditumbuk Pakai ulekan ya Nah pakai ulekan kayak begini Tapi kalau teman-teman Ingin lebih praktis lagi Bisa menggunakan blender ya Nah seperti ini sudah cukup ya Ini sudah lumayan halus Dan ini aku mau masukkan dulu Kedalam mangkok Hasilnya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya siapkan coklat putih 250 gram Kemudian coklat putih ini Aku potong-potong kayak gini ya Karena ini nanti akan aku lelehkan Dengan cara ditim Siapkan dulu airnya Lalu masak sampai mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Matikan kompornya Nah air ini nanti Aku gunakan untuk melelehkan Coklat putihnya ya Siapkan wadah yang lebih kecil Lalu lelehkan di atas Air yang sudah mendidih tadi ya Aduk-aduk Sampai si coklat putihnya ini Meleleh Oke teman-teman Ini coklat putihnya Sudah meleleh Lalu aku mau pindahin Kedalam wadah ya Ini aku menggunakan mangkok Kemudian untuk krimnya yang tadi Sudah aku bagi menjadi 5 bagian Dan 1 bagian Aku masukkan ke dalam coklat Yang sudah kita cairkan tadi ya Lalu tambahkan 3 sendok makan Tepung tapioca Yang sudah disangrai tadi ya Lalu aduk sampai semua bahan Tercampur merata Kalau sudah tercampur kayak gini Aku mau tambahkan 1 sendok Gouryurio yang sudah kita haluskan tadi Lalu aduk lagi sampai tercampur merata Nah setelah itu Aku mau tambahkan sedikit pewarna kuning ya Untuk warnanya sesuaikan dengan selera masing-masing Ini aku mau tambahkan warna kuning dulu Kalau dirasa warnanya kurang cerah Atau kurang pekat Boleh ditambahkan pewarnanya agak banyak ya teman-teman Nah ini sudah cukup pewarna kuningnya Lalu aku bentuk jadi kayak kerikil gitu ya teman-teman Cara membentuknya ini sangat mudah sekali Karena ini aku membentuknya cuma asal-asalan aja Ini harus cepat-cepat ya teman-teman Karena takutnya coklatnya keburu mengeras Oke ini kerikil yang warna kuningnya udah selesai kita bentuk Dan lanjut aku mau buat adonannya lagi Lelehkan 50 gram coklat putih Dengan cara ditim yang seperti tadi ya teman-teman Kalau udah ini aku mau pindahkan ke dalam mangkok Lalu tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca Aduk sampai tercampur merata Setelah itu tambahkan 1 sendok makan Gorio-Rio yang sudah dihaluskan tadi Dan jangan lupa tambahkan 1 bagian Krim dari Gorio-Rio yang tadi ya Setelah itu aku tambahkan pewarna merah secukupnya Setelah itu bentuk menjadi kerikil seperti yang tadi ya Coklat kerikilnya ini aku mau buat menjadi 5 warna Lakukan hal yang sama sampai bahannya ini habis ya teman-teman Ini aku menggunakan warnanya kuning, merah, hijau, ungu, dan hitam ya Untuk warnanya sesuaikan dengan selera masing-masing Mau pakai warna apa Kemudian diamkan terlebih dahulu coklatnya Kalau sudah benar-benar mengeras Boleh disisir dari loyangnya Oke teman-teman ini dia coklat kerikil Arabnya Yang sudah selesai kita buat dan siap untuk dinikmati Coklat kerikilnya ini sangat cantik sekali ya Bentuknya unik dan lucu Mirip sekali dengan kerikil Tapi ini yang versi warna-warni Dijamin anak-anak pasti suka dengan coklat kerikil seperti ini ya Coklat kerikil ini sangat awet sekali Bisa berdahan sampai 1 bulan di dalam toples yang kedap udara Sangat cocok sekali untuk isi yang toples saat lebaran nanti Oke teman-teman sampai disini dulu ya Videonya kali ini Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Terima kasih juga buat yang sudah subscribe Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa dicobain di rumah ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton